Terima kasih telah menonton. Saya nunggu lama, saya suruh nunggu di parkiran. Oh, patusan sampai licin begitu. Di parkiran dan di bawah kenal pot. Kenal asap. Oh, kenal asap. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Ada acara apa, saya diundang ke sini. Ini loh, Pak Marioni. Ini. Cemelew aku. Kenapa? Komantis, masa enggak ada usahanya. Kurang banyak efeknya gitu loh. Iya, saya mau jari dulu. Setelah yang punya, dia doang tuh. Apek gitar. Baik, ini solusi supaya romantis. Ma, ma, ibu siapa ini? Oh, yang tadi. Oh, iya. Ma, ma, ma. Ini sebuah permasalahan yang sering kita temui bersama. Ketika dua pasangan ingin melakukan surprise kepada masing-masing pasangan. Iya. Tapi tidak berhasil. Betul, saya kurang romantis. Padahal saya mau menyalonin. Baik. Nyalon apa? Menyalonin apa? Nyalonin di salon, Pak. Saya pikir pilkada. Bukan. Pilkada. Sahabat kuplek, malam hari ini, saya akan mencoba memberikan sebuah tips bagaimana agar Anda bisa romantis dengan pasangan Anda. Iya, saya. Saudara Sule. Bukan, Sebastian. Sebastian. Oke. Caranya adalah ungkapkan. Kita ingin mengungkapkan perasaan kita, lakukan dengan ungkapkan. Maaf, Pak Mario. Maaf sebentar. Kutu saja atau? Licin. Licin. Kasian. Terusin, terusin, Pak Mario. Tadinya bukan hanya kutu, tapi kecoa juga. Apa tadi? Ungkapkan. Ungkapkan. Iya. Apabila Anda malu untuk mengungkapkan, Anda bisa minta tolong KPK untuk mengungkapkan masalah. KPK kan urusannya korupsi itu. Urusan sama romantis apa? Jangan-jangan Pak Mario asam lambungnya naik lagi nih. Bukan, KPK itu ada singkatan. Oke. Komunitas Pencinta Kesetiaan. Jadi, komunitas pencinta kesetiaan kepada pasangan. Lalu kemudian, ajak pasangan Anda ke tempat-tempat yang romantis. Biasanya seorang wanita itu senang dengan suasana yang romantis. Oke. Misalnya makan malam, tapi jangan makan malam di atas jam 12. Kemalaman. Kenapa ya, malam? Bukan tuh. Kadang-kadang, kadang-kadang biasanya mall juga suka tutup. Iya, iya, iya. Yang kedua, beri kejutan. Kejutan biasanya pasangan itu suka sekali. Kagek. Dikasih kejutan atau surprise. Oke. Tapi jangan sekali-sekali Anda kasih kejutan di tempat yang tinggi. Kenapa emang? Jatuh. Kagek jatuh. Kagek jatuh. Jatuh. Jatuh, beletak, pusing kepala. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah, jika Anda betul-betul sudah mencintai pasangan Anda, ungkapkan dengan tulus. 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 Tapi ini khusus, bukan. Ini khusus untuk pasangan yang mempunyai keuangan cukup. Tulus. Tulus. Karena tulus itu budgetnya mahal. Jadi, mungkin. Tulus. Pulus. Pulus. Maksudnya, nyawa tulus penyanyi. Iya, gitu. Maksudnya, pulus apa tulus? Jadi, undang stinky saja. Bukan, makanya, kalau Anda undang stinky, mungkin lebih murah. Saya kenal dengan vokalisnya, dengan pemain band lainnya, saya kenal dengan. Oh, emang masih nyatu? Sudah tidak. Tapi, silaturahmi masih. Oh, silaturahmi masih. Sule, ada satu tips. Anda kalau ingin membuat pasangan Anda suka, nyanyikan lagu yang bertemakan tentang romantis. Oh, contohin dong. Contohnya gimana? Waktu semalam. Itu maka romantis. Itu maka romantis. Gak kal, itu maka tadi juga. Pegang tangan pasangan Anda, tarik. Dekatkan dengan Anda. Contoh ini, contoh. Jangan dimasukkan hati. Jangan masukkan hati. Ingat, yang ditarik, tangan kiri. Ya, karena kalau tangan kanan, untuk nyetop bis. Tangan kiri. Tarik. Tarik. Nyanyi lagu. Seperti mati lampu. Ya, sayang. Seperti mati lampu. Ya, sayang. Nah, seperti itu. Itu romantisnya di sebelah mana lagu kayak gitu? Dimana romantisnya? Itu kan lagunya Nasar kalau itu. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Romantisnya dimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.